Seorang wanita tua menemukan tamarang emas di dalam gunung Tetapi polisi membohonginya mengatakan itu bukan Mengatakan itu hanyalah batu kuning Karena bentuknya seperti emas jadinya sering membuat orang salah sangka Wanita tua itu melihat lagi dan seperti asli Siapa sangka si Dahai langsung memberitahu timnya Dia membawa orang untuk memeriksa tempat itu Semua orang pun gugup hingga tak bisa berkata-kata Ini 99% adalah gunung emas Mengetahui berita ini semua tim senang bahagia Mereka berhalusinasi akan segera menjadi orang kaya Tiba-tiba si wanita tua itu muncul dari belakang Dahai merasa sedikit canggung Lalu membalas perkataan si wanita tua Kalau ini emas terus kenapa? Ini juga bukan milikmu Wanita tua itu pun marah Tempat ini adalah tempat anaknya mati Dia tidak memperbolehkan seorang pun untuk mengambil emas itu Kalau kalian tetap mengambilnya Wanita tua ini akan pergi melaporkan mereka Orang-orang yang mendengarnya pun menjadi gugup Di saat itu rekanya menekan sebuah alat Si kacamata memutarkan badannya dan menabrak wanita tua itu hingga jatuh ke bawah gunung Hal ini dilihat oleh seorang pria tua yang sedang memburu di hutan Semuanya turun ke gunung mencari si wanita tua Sangat beruntung wanita tua itu masih hidup Salah satu dari mereka ada yang menyarankan untuk membawa wanita tua itu ke rumah sakit Tetapi Dahai menganggap itu adalah sebuah kecelakaan Karena emas mereka memilih untuk bertindak kasar Pria itu mencekik wanita tua hingga mati Wanita tua itu pun kehilangan pandangan Saat itu si pria tua berlari ke samping dan membawa pistol Dia bersiap untuk menolong orang Tetap saat itu Rupanya cucu perempuannya yang cacat mencarinya Pria tua melihat ini sudah tidak benar Dia sengaja menembak agar suara pistol itu mengalihkan mereka Pria itu pun melangkah dan membawa Xiaomei pergi Tetapi Dahai yang berada di atas gunung tiba-tiba muncul di bawah kaki gunung Dan orang-orang lainnya pun ikut berdatangan Pria tua dan gadis itu dikepung Dan mereka merebut HP si pria tua itu Menghadapi mereka ini, si pria tua agak gugup Tiba-tiba dari atas gunung terdengar suara minta tolong wanita tua Dahai langsung naik ke atas membawa pistol Cucu perempuannya membantu untuk menghalanginya Dia dan si kacamata saling berkelahi Tiba-tiba terdengar suara tembakan Ternyata tembakan itu mengenai si kacamata Si pria tua dengan cepat membawa kabur si gadis Dia menggunakan keahliannya dalam gunung untuk bersembunyi Dan memberikan selembar kertas ke si cucu perempuan itu untuk meminta pertolongan di bawah gunung Dia memutar badan untuk mengalihkan perhatian si musuh Dia berlari ke dalam rerumputan dan tidak berani mengeluarkan suara Dahai mengambil pistol dari rekannya Lalu langsung memukulnya Sekarang wanita tua dan pria tua itu berada di tangan si dahai Seorang pria mengeluarkan kantong besar dan memasukkan si wanita tua ke dalamnya Hanya tinggal menembak si pria tua Dari ekspresinya sudah kelihatan dia tidak pernah memegang pistol Si pria tua berpura-pura ada perkataan yang ingin disampaikan Pria itu pun langsung diserang Si gadis sudah terkejar oleh orang-orang tersebut Mereka langsung melayangkan beberapa tembakan tetapi tidak mengenainya Si pria tua yang mendengar suara tembakan langsung berlari mengejarnya Terakhir si gadis itu terkena tembakan Kedua orang ini berjalan mendekat Tiba-tiba gadis ini berdiri Ternyata tadi itu hanya menggores kulitnya saja Laki-laki di belakangnya ingin menembak lagi Tiba-tiba dia ditembak oleh si pria tua yang telah mengejar mereka Dia membunuh satu dan satunya lagi dibiarkan kabur Dua suara tembakan ini membuat si gadis menjadi lebih ketakutan lagi Dia sepertinya tahu bahwa neneknya sudah tiada Di sisi lain, penduduk yang mendengar suara tembakan langsung melapor ke FBL Di bawah gunung mereka juga menemukan mobil yang bukan di kota tersebut Mereka memutuskan untuk menyelidiki gunung itu Dahai dan rekan lainnya menemui rekan lain yang sudah mati Bawahannya baru saja mengurusi mayat rekannya Tiba-tiba terdengar suara tembakan Ternyata si pria tua sudah berdiri di titik tinggi Dia menyuruh orang tersebut untuk menurunkan pistol dan mengeluarkan HP Pria ini memasukkan tangannya ke dalam kantong Tidak disangka dia malah mengeluarkan pistol Ini pun membuat mereka menjadi ada kesempatan Dimulailah medan pertembakan Pria tua menggunakan pengetahuannya tentang medan perang itu dan gerak lawan Jangan bermain-main dengan pemburu di pegunungan Si pria tua memasukkan peluru satu persatu ke pistol Menahan rasa sakit yang muncul dari dadanya Lalu masuk ke hutan dengan postur tubuh yang luar biasa Di sisi lain satu bawahan dahai ada yang ingin mengundurkan diri Katanya tindakan sekarang ini sangatlah bahaya Suara tembakan pun terdengar Ternyata dibunuh oleh pria ini Si pria tua akhirnya menemukan Xiaomei Dia harus melindungi gadis ini Ternyata beberapa tahun yang lalu dia adalah teman perang ayahnya Xiaomei Keduanya mengalami bencana di dalam tambang Ayah Xiaomei terbunuh karena menolonginya Sehingga dia masih bisa hidup Dalam hatinya merasa dia berhutang budi terhadap gadis ini Hujan di malam hari Ada suatu cahaya terang dan menandakan orang jahat itu datang Pria tua menembakkan satu tembakan demi melindungi Xiaomei Xiaomei yang melihat kondisi itu langsung berlari keluar Membiarkan si dahai berhadapan satu sama lain Pria menembak dan tersisa dua orang Dia meletakkan Xiaomei di dalam lubang gunung Di sisi lain anggota FBL terburu-buru masuk ke dalam gunung Mereka menemukan banyak mayat, tambang emas dan juga wanita tua yang dikubur di tanah Pria tua yang mendengar suara pergerakan dalam gunung pun keluar dari lubang Tetapi dia tidak tahu strategi dahai Karena harus mencabut akarnya Dua orang melawan si pria tua Hingga di terakhir menembaknya Dua orang yang tersisa berjalan sangat jauh Mereka berpikir akhirnya bisa menjadi orang kaya Tetapi tiba-tiba terdengar suara tembakan Satu orang langsung mati Dahai menggunakan kesempatan langsung lompat ke dalam air Si pria tua itu juga muncul di dalam air Ternyata dia pura-pura mati juga adalah suatu strateginya Dia berpikir si pria tua ini sudah mati kenapa bisa hidup lagi Dan juga tidak tahu kenapa dia sangat melindungi si gadis itu Si pria tua pun menembaknya hingga mati untuk menyelesaikan pembicaraan ini Setelah mengakhiri semuanya dia berjalan kembali ke lubang gunung untuk menjemput Xiaomei Tiba-tiba dia ditembak Inilah baru dahai yang sebenarnya Yang dibunuh itu hanyalah adik kembarannya Hal ini pun menjelaskan kenapa dia bisa muncul di atas gunung dan di bawah gunung Saat itu Xiaomei berjalan keluar Pria tua itu menahan kakinya untuk tidak melakukan sesuatu ke si gadis Setelah dipukul dia masih menahannya Mulutnya terus berteriak menyuruhnya cepat kabur Dahai pun menembak mati si pria tua di depan mata Xiaomei Lalu mengarahkan pistol itu ke Xiaomei Terdengar suara tembakan lagi Si dahai memuntahkan darah Ternyata tim FBL tiba Xiaomei yang melihat pria di tanah itu pun tidak kelihatan seperti orang bodoh lagi Si pria tua yang melihat mukanya pun merasa tenang Karena berkah air yang menetes dalam kehidupan akan terbayar kembali oleh mata air Dan itu bukan hanya anugerah air yang menetes Aku kasih kalian sesuatu Ada tambang emas besar di pegunungan Tidak cukup rakus untuk menelan gajah Seorang pria perlu berperilaku seperti ini sepanjang hidupnya Berdiri tegak di dunia Aku adalah Huo Longguo Yang suka videonya ikuti terus ya Terima kasih Terima kasih